Intro Yo 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 Balik lagi sama gue Milk's SV guys Pada kesempatan kali ini gue mau bikin review Tentang game yang sempet booming di tahun 2019 Karena aksi lempar-lemparan PS4 pada acara China Joy Yakni Genshin Impact Sedikit overview Genshin Impact ini adalah game besutan dari developer MiHoYo yang keempat Setelah Fly Me To The Moon, Guns Girl, dan Honkai Impact 3 Dan Genshin Impact terbilang cukup bikin geleng-geleng kepala Karena bisa dimainkan di beberapa platform Kayak mobile baik Android maupun iOS PC, Nintendo Switch, dan PS4 Lanjut, ekspektasi gue tentang Genshin Impact Pertama kali ya bisa dibilang cukup tinggi Gue lihat di trailer karakternya cakep-cakep Grafiknya mantap-mantap Pengisi suaranya yahut-yahut Dan pastinya open world Bikin jiwa wibu gue jadi kepanggil Nah, tepatnya itu pada tanggal 19 Maret 2020 kemarin Gue dapet akses untuk cobain close beta test yang kedua dari Genshin Impact Sekarang gue mau nge-review game ini Sebagai catatan, ini adalah pengalaman pribadi Jadi kalau tidak sesuai dengan isi hati kalian Silahkan diabaikan saja Nah, di review kali ini Max SV bakal bagi 3 sesi Yakni nilai positif, nilai negatif, dan saran untuk game ini Langsung aja cek kidot guys Nilai positif yang pertama dari Genshin Impact adalah grafik yang good Genshin Impact dikemas dalam grafik Japanese RPG yang gak lebay Secara motionnya terlihat natural Secara pemandangannya manjain mata Dan secara karakter banyak yang waifu-able Yang kedua adalah gameplay hack and slash yang gak pasaran Saat kalian bermain Genshin Impact Kalian tuh bisa bawa 4 karakter yang bisa digonta-ganti nantinya Yang ketiga adalah pengisi suara dubbing Jepang yang gak main-main Meski di close beta test sekarang belum ada dubbing Jepang ya Tapi udah kebayang banget Jika karakter-karakter dari Genshin Impact diisi oleh voice actress kayak Koga Aoi sebagai Paimon Tanaka Rie sebagai Lisa dan voice actor dan voice actress lainnya Yang keempat adalah map yang sangat luas Baik kalian suka ngebolang game ini cocok banget Yang kelima adalah size aplikasi yang menurut gua masuk akal Awalnya tuh pas Close beta test gua ngira size aplikasinya bakal tembus 8GBan untuk grafik sebagus ini Tapi sebagai catetan Ini masih close beta Bisa jadi nanti pas rilis bakal ada perubahan untuk poin ini Yang keenam adalah sistem elemental yang cukup kompleks Jadi di Genshin Impact ini tersedia 6 elemental yakni Anemo, Pyro, Electro, Hydro, Syro, dan Dendro Gua akan ambil contoh elemental pyro Elemental pyro itu kalo kita gunain saat kondisi sedang hujan Maka apinya akan padam Lalu contohnya kedua Elemental syro yang bisa membakukan permukaan air Menurut gua ini sangat menarik Yang ketujuh adalah penggunaan CPU dan GPU yang gak lebay Saat dimainkan di ROG Phone 2 Penggunaan CPU dari 30% sampai 65% Dan untuk GPU dari 30% sampai 50% Dan yang kedelapan adalah server close beta test yang stabil Saat dimainkan gak banyak kendala Baik saat kita login, saat battle, saat looting, dan saat enchanted equipment Ya intinya secara koneksi mantep-mantep lah Oke, sekarang kita lanjut ke poin negatif dari game ini Poin negatif pertama adalah lock 30 fps Main di device yang mumpuni berharap dapat pengalaman bermain yang lebih dari game ini Tapi malah di lock 30 fps Tapi ini kan masih close beta test ya Semoga nantinya bisa support sampai 120 fps Yang kedua adalah tidak adanya fitur kompetitif Ada fitur gacha karakter dan equipment Tapi tidak ada fitur kompetitif Terus ngapain ada fitur gacha? Masa cuma pamer karakter via video dan screen? Menurut sih, kan aneh Ya, ini sih masih close beta test ya Mudah-mudahan ntar pas rilis adalah fiturnya Oh iya, ngomong-ngomong ini penilaian dari gue ya Tanpa fitur kompetitif kayak ranking arena Atau model manjat abyss Game ini bakal hambar banget untuk dimainkan dalam jangka waktu yang lama, gengs Yang ketiga adalah variasi monster yang sedikit Selama gue berkelana di dunia Genshin Impact Monster yang selalu gue temui kalo gak slime Ya goblin Bedanya level sama elementalnya aja Gue berharap gitu pas gue pindah map gitu Pindah tempat itu ketemu variasi monster yang berbeda Tahu-taunya cuma slime lagi goblin lagi men Lanjut yang keempat ini berhubungan sama yang ketiga Pattern monsternya tuh dikit banget Main bentar aja langsung apa loh Karena kurang lebih tiap monster tuh cuma punya 3 sampe 6 pattern Ya, rada kurang menantang lah Yang kelima adalah koop sistem yang gak jelas Koop cuma buat bantuin temen buat ngalahin monster Koopnya cuma bisa berempat pula Gue mau buka kotak aja harus nunggu leader partinya Itu koop model apaan sih? Yang keenam adalah loading screen yang cukup menyita waktu Saat loading screen kita disuruh nunggu kira-kira selama 10 sampe 13 detik Kalau gue pikir-pikir 15 kali loading screen Mie gue keburu mateng dong Yang ketujuh adalah map yang luas tapi monsternya sedikit Ini yang paling bikin bosen Kebanyakan waktu yang dipakai hanya untuk berlarian kesana kemari Manjat tebing dan nge-glide Momonnya dikit banget soalnya Tambahin lah men Jangan pelit-pelit amat Oke Untuk nilai positif dan negatifnya segitu aja Sebelum kita lanjut ke bagian saran untuk Genshin Impact Gue mau rangkum dulu nilai positif dan negatif keseluruhan menurut gue Sebagai bahan pertimbangan kalian saat nanti bermain game ini Monggo gan Oke sekarang kita masuk ke bagian saran Saran pertama adalah user interface nya Harusnya itu bisa diset free Kalau dipikir-pikir game ini bakal nyita waktu tuh lama banget Dan gak semua player itu nyaman jika semua action skill ditaruh di sebelah kanan bawah Kalau UI nya bisa diset free A.k.a. suka-suka player Pasti bakal lebih nyaman saat kita main Genshin Impact Bener kan? Saran yang kedua adalah tambahkan fitur auto move Saat player itu men-tap suatu area yang terlihat oleh si player Itu tuh dia bakal gerak sendiri ke arah sana Jadi gak semua kontrol itu pake full cursor Otomatis dengan adai fitur ini Player tuh dikasih waktu jeda untuk istirahat meski 3-5 detikan Saran yang ketiga adalah tambahkan jumlah navigate quest yang bisa dilihat player di screen Sekarang itu cuma ada satu quest yang bisa dilihat di tiap screen para player Otomatis kalau ada 4 quest Si player kan harus bolak-balik buka quest untuk ganti navigate questnya Repot bro Saran yang keempat adalah tambahkan fitur auto loot saat ada drop item dari box ataupun dari momon Sebagai catatan hanya dari monster yang berhasil kita kalahkan ya Banyak banget item drop di Genshin Impact Sampai-sampai bisa dibilang game ini adalah mulung impact Menurut gua Sederhanakan sistem looting maka game ini bakal lebih nyaman untuk disinggahi Saran yang kelima adalah perbanyak mode co-op pada game Genshin Impact Potensi dari game ini sangat besar Akan tapi seolah-olah di dalam dunia yang luas ini Gua serasa bertarung sendirian gitu Gua yakin jika banyak mode co-op pasti game ini bakal lebih manis lagi Ibarat copy dikasih creamer gitu deh jadinya Saran yang ke enam adalah tambahkan fitur untuk skip story Untuk player model kayak gua yang sekte skip story tuh keberatan banget jika harus dipaksa untuk nonton story Serius deh kita para sekte skip story gak peduli sama storynya Apalagi jika emang waktu bermain udah sangat minim Gua kasih contoh Misalnya lu cuma ada waktu 5 menit buat main Eh waktunya abis cuma buat nonton story doang Sakit hati kegak lu? Saran yang terakhir adalah tambahkan fitur tag team battle Kalo di Honkai Impact mah bilangnya QTE lah Ya intinya chemistry antara karakter yang satu dengan karakter yang lainnya Sehingga ada namanya kombinasi skill yang unik dari masing-masing karakter Kalo gameplay battle di CBT kali ini sih namanya cuma switch karakter cuy Gimana menurut kalian? Setuju atau kagak? Coba dong komen-komen di bawah Sekali lagi gua pengen kasih tau ini adalah review berdasarkan pengalaman pribadi gua ya Ngomong-ngomong sekarang sedang ada wabah virus C Yang melanda negara tercinta kita Gak cuma negara tercinta kita kok Bahkan dunia kan Gua mau ingetin kalian untuk tetap jaga kesehatan Hindari kumpul-kumpul dulu Kalo emang gak penting sebisa mungkin jangan kemana-mana Ya pokoknya ngenolife lah di rumah Ngapain kek? Yaudah sekian aja review dari Melks SV Jangan lupa untuk like, komen, share, dan skrip grab Biar gua makin semangat bikin konten Ya sampai berjumpa lagi di konten-konten selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton